Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah atau RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023 dibahas dalam Berapat Paripurna yang digelar DPRD Klungkung bersama pihak eksekutif. Ada 71 program prioritas yang disampaikan pihak eksekutif yang turut mendapat tanggapan dari sejumlah fraksi. Penyusunan RPJMD berdasarkan visi dan misi Bupati Klungkung Inyoman Suwirte dan Wakil Bupati Ima Dekaste yang diterjemahkan dalam 71 program prioritas mendapat apresiasi dan juga kritikan dari pihak DPRD. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Iwayan Baru dan dihadiri jajaran anggota DPRD Klungkung dan Muspida Kabupaten Klungkung juga disampaikan pandangan dari sejumlah fraksi. Seperti Partai Gerindra yang mengapresiasi adanya rencana pembangunan pelabuhan segitiga emas serta mempertanyakan pembangunan dermagagunakse yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan barang lainnya ke Kecamatan Nusa Penida. Sementara itu rencana pembangunan pelabuhan segitiga emas juga turut mendapat perhatian dari fraksi PDIP yang dibacakan Niketut Suwerni. PDIP mempertanyakan dampak kemacetan yang akan ditimbulkan dari pembangunan pelabuhan segitiga emas tersebut. Sementara di sisi lain, Wakil Bupati Klungkung Imade Kasta menyebutkan akan ada waktu enam bulan untuk penetapan ranperda menjadi perda. Selain mempercepat bidang pendidikan satu desa, satu tekan negeri, program unggulan lain seperti program upacarayatnya dari Pemkap Klungkung juga akan diprioritaskan. Dari Klungkung, IGD Juliarsana, Ainyus melaporkan. BPKKBN bekerjasama dengan Unhiden Pasar menggelar kuliah umum program KKBPK yang bertempat di Aula Universitas Hindu Indonesia Jumat kemarin. Diikuti ratusan mahasiswa, kuliah umum mengajak generasi muda untuk mewujudkan generasi berencana dan membangun keluarga berkualitas menghadapi revolusi 4.0. Diikuti ratusan perwakilan mahasiswa dan mahasiswi kuliah umum program KKBPK di gelar BPKKBN dengan menghadirkan langsung Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BPKKBN Prof. Rijal Damanik serangkaian generasi berencana atau Genre Goes to Campus. Kegiatan yang juga bekerjasama dengan UKM Kelompok Diskusi dan Dharma Wacana Dipa Bawana Unhiden Pasar turut dihadiri Wakil Rektor Tiga Universitas Hindu Indonesia diisi dengan pemberian materi generasi berencana menghadapi revolusi 4.0 menuju persiapan membangun keluarga berkualitas. Dialog dan diskusi antara Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BPKKBN Prof. Rijal Damanik dengan ratusan mahasiswa menitikberatkan peran generasi muda untuk membangun keluarga yang berkualitas dengan menghindari seks bebas dan pernikahan dini. Pemerintah menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari sekarang hingga masa yang akan datang sehingga generasi milenial bisa memahami kapan mulai berumah tangga, memiliki keturunan dan jumlah anak yang dilahirkan agar generasi yang dilahirkan dapat menjadi generasi yang sehat dengan tumbuh kembang optimal. Idealnya, usia menikah untuk mewujudkan keluarga berkualitas adalah 21 tahun bagi calon ibu dan 25 tahun bagi calon ayah. BKKBN pun berharap dengan adanya kuliah umum yang diberikan kepada mahasiswa atau generasi milenial mampu membantu mewujudkan generasi berencana dan melahirkan keluarga yang berkualitas. Dari Denpasar, Deo Parti ke AINews, melaporkan.